Intro Viral di media sosial kurangnya pencahayaan dalam laga perdana grup B di Stadion Glora 10 November yang mempertemukan Vietnam kontra Myanmar dalam laga piala AFF U19 ditanggapi oleh wali kota Surabaya Edi Cahyadi Edi mengatakan stadion dalam kondisi layak dan sudah standar dengan yang diminta oleh PSSI termasuk soal pencahayaan stadion Saat laga tersebut, Edi tak menampik jika harus mematikan sebagian lampu kecil stadion akibat terlalu panas Hal itu juga menurutnya sesuai dengan kesepakatan PSSI Meski demikian pihak panitia menyebut pertandingan dapat terus dilanjutkan Di protesnya Vietnam kemarin itu terkait dengan lampu Ya lampu ini sebenarnya masih dalam kategori ini ya Karena kemarin dalam pelaksanaan itu ada yang dicek sama teman-teman PSSI dan teman-teman di PLN Dalam pertandingan itu ada satu lampu yang harus dimatikan Sehingga itu karena terkait dengan panasnya yang di PLN Tapi setelah itu Alhamdulillah sudah diperbaiki Sekarang sudah menjadi normal kembali Tapi kalau dari jumlah lampu yang dipersanatkan sudah memenuhi syarat Cuman kebunuhnya sampai minimal sewurong atas Tapi lampu kita kan seribu di atas itu Tapi ada yang satu-satunya mati Tapi dalam kategori yang dicek PSSI itu Kemarin masih dalam kategori bisa dilanjutkan pertandingan Dan masih di cek dalam kategori wajah Artinya sesuai dengan standar sudah sesuai Pak Wali? Sudah setan-setan itu sudah dipenuhi PSSI barang Yang meminta juga PSSI waktu itu Satu karena ada panas itu Pak untuk pertandingan nanti malam bagaimana Pak? Yang mana? Nanti dikeluarkan 10 November kan Oh sudah, sudah semuanya, sudah clear Karena kan itu dari PLN ya Bukan dari pemerintah kota Karena dari PLNnya, dari kabel-kabel yang PLN Jadi yang dikerjakan kemarin kan dari pemerintah dari PLNnya Jadi insya Allah sudah clear semuanya Usai laga, pemerintah kota Surabaya melalui PLN langsung melakukan pembenahan Lampu stadion juga sudah kembali normal Dan bisa kembali digunakan seluruhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!